Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Hasil survei calon presiden di 2024 Memang pemilihan presiden Di 2024 masih jauh Tetapi lembaga survei ini terus mengikuti perkembangan Tokoh-tokoh yang sekiranya nanti akan maju Untuk menjadi calon presiden di 2024 Ada nama-nama besar seperti Prabu Subianto Hanis Baswedan, Sandaga Uno, Ganjar Pranowo Kemudian Ahaye Ini disebut-sebut di berbagai lembaga survei Yang berpotensi untuk maju di Capres 2024 Tetapi disini teman-teman ada hal yang ini juga Menjadi tren bahwa nama Pak Prabowo ini Selalu disebut-sebut menjadi salah satu kandidat Capres di 2024 Bahkan teman-teman 6 lembaga survei ini menyebutkan bahwa Prabowo adalah salah satu kandidat terkuat Di antara calon-calon lainnya Misalkan ada Ganjar Pranowo Kemudian ada Hanis Baswedan, Sandaga Uno, Ahaye Ini nama Prabowo Subianto tetap menjadi nomor satu Padahal kalau kita lihat dalam perkembangan beberapa hari ini Banyak teman-teman dari aktivis 212 Ini yang kecewa dengan sikap Prabowo Dimana Prabowo mendukung calon yang dari PDIP untuk pil Ada di Solo maupun di Medan Ada Bobi Nasution, ada Gibran, Raka Buming Raka Putra dari Presiden Jokowi ini maju Dan ini Gerindra memberikan tiket untuk kedua orang Yaitu Gibran dan Bobi Untuk menjadi calon wali kota di Solo dan di Medan Ini banyak orang yang kecewa Dan banyak yang juga mengatakan tidak akan membeli Prabowo di Pilpres di 2024 Tetapi teman-teman hasil survei ini menunjukkan bahwa trennya Pak Prabowo ini adalah masih kuat untuk menjadi calon presiden Bahkan 6 lembaga survei ini menempatkan Pak Prabowo ini nomor satu Ini yang kadang membuat penasaran kita Seperti apa sih survei yang dilakukan oleh beberapa surveyor lembaga survei Yang menempatkan Pak Prabowo ini menjadi calon presiden terkuat di 2024 Nah teman-teman ini ada artikel dari CNN Indonesia Mengatakan sudah 6 lembaga survei Dinyatakan Prabowo capres terkuat untuk 2024 Jadi capres terkuat ini Pak Prabowo Subianto Kita baca teman-teman beritanya Menteri Pertahanan yang juga ketum Partai Gerindra Prabowo Kembali mendapat elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden Di Pilpres 2024 menurut hasil survei Kali ini survei dilakukan oleh Akurat Pol Sebelumnya teman-teman 5 lembaga survei juga menyatakan Bahwa Prabowo sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi Jika berkompetisi di Pilpres 2024 Dalam hasil survei Akurat Pol kali ini Elektabilitas Prabowo sebesar 12,7% Dia mengungguli Pak Anies Baswedan Gubernur Jakarta Dengan elektabilitas 5,2% dan Sandaga Uno 3,9% Jadi menurut Akurat Pol ini teman-teman Bahwa Pak Prabowo ini masih menempati urutan teratas Untuk menjadi capres di 2024 Ini menyisihkan Anies Baswedan dan Sandaga Uno Yang masih jauh di bawah Pak Prabowo Subianto Ini memang menarik teman-teman Dari berbagai lembaga survei ini Masih juga menempatkan Pak Prabowo Subianto Pak Prabowo disuka Tetapi menurut hasil survei Ini ternyata disukai juga oleh banyak orang Pada tingkat elektabilitas Terdapat tiga nama besar yang berurutan Yaitu Prabowo Kemudian Anies Kemudian Sandaga Uno Ini kata Direktur Akurat Pol Adran Nawawi Pada hari Selasa 4 Agustus 2020 Kemudian Gubernur Jatengah Ganjar Prabowo berada di posisi keempat Dengan elektabilitas 3% Lalu di posisi selanjutnya Ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Dengan elektabilitas 2% Jadi menurut Akurat Pol teman-teman Bahwa Prabowo ini urutan atas Pertama diusul Anies Baswedan Kemudian Sandaga Uno Ganjar Pranowo Ridwan Kamil Dan setelah itu adalah Ahayi Agus Harimurti Yudhoyono Yang menempati urutan terbawah Jadi kalau Pilpres itu dilaksanakan hari ini Atau bulan ini Maka Pak Prabowo yang jadi Tetapi kita akan melihat teman-teman Perkembangan politik selalu dinamis Selalu bergerak Tergantung siapa nanti Calon yang akan maju Di Pilpres 2024 Kalau saat sekarang Memang hasil survei Itu Pak Prabowo Subianto Masih menempati urutan pertama Jadi kalau kita melihat survei Dari dulu sampai sekarang Ini capres yang diunggulkan itu Ya seputar itu teman-teman Prabowo Anies Ganjar Sandaga Uno Ridwan Kamil Ahayi Hanya seputar ini Calon presiden di 2024 Yang selalu disebut namanya Dan nanti memang Akan terlihat dengan sendirinya Ketika dalam waktu dekat Siapa sebenarnya Capres yang Diinginkan oleh masyarakat Adran mengatakan Prabowo akan mendapatkan Sumbangan suara terbesar Di Pulau Jawa Sebesar 12,9% Dari hasil simulasi Lalu diikuti Ganjar Pranowo 11% Anies 10,3% Ahayi 6,4% Lalu Sandaga Uno 5,6% Ini di Pulau Jawa Di Pulau Jawa saja Ini Prabowo Mendapatkan 12,9% Jadi ada yang mengatakan Kalau Capres itu bisa Menguasai Pulau Jawa Maka ini Kemudian besar Akan menang Jadi kuncinya di Pulau Jawa Karena memang penduduk Mayoritas itu memang Di Pulau Jawa Terbesar Dari sisi Popularitas Adran menyatakan Prabowo masih berada Di urutan pertama Dengan 93,9% Sementara Anies Di urutan kedua 85,4% Lalu diikuti Sandaga Uno 82,5% Basuki Caya Purnama 82,4% Dan Ahayi 72,9% Jadi dari sisi Popularitas Pak Prabowo Masih Mencari urutan Yang pertama Tetapi disini Ada juga Nama Pak Ahok Basuki Caya Purnama Ini juga masuk Di bursa Popularitas Salon Presiden Boleh juga Teman-teman Kalau Ahok Maju Akan menjadi Ramai nanti Misalkan Prabowo Berpasangan Dengan Sandaga Uno Dan Ahok Berpasangan Dengan Puan Maharani Ini menarik Untuk kita Simak Perebutan Kekuasaan RI Nomor 1 Di Pilpres 2024 Kalau ini Terwujud Karena Selama ini Nama Puan Juga Banyak Disebut Di media Ini Salah satu Calon Capres Di 2024 Tetapi Nama Puan Ini Tidak banyak Disebut Dalam berbagai Survei Teman-teman Mungkin Elektabilitas Tauh rendah Sehingga Masyarakat Ini Kurang Minat Jika Puan Maju Menjadi Calon Presiden Adlan Menilai Analisa Masyarakat Memilih Para Kandidat Tersebut Cukup Beragam Ia Menyatakan Masyarakat Memilih Prabowo Karena Terkenal Dengan Karakter Tegas Sementara Anis Dan Sandi Terkenal Dengan Personalitas Ganjar Dan Ridwan Kamil Dengan Kinerjanya Sementara Yang lain Juga Dengan Kinerjanya Survei Akurat Pol Dilakukan 15-24 Juli 2020 Dengan Jumlah Responden 1210 Orang Survei Dilakukan Dengan Wawancara Langsung Metode Survei Menggunakan Multi-Stage Random Sampling Tingkat Kesalahan Margin Error Mencapai 2,8% Kemudian Teman-teman Nama Prabowo Subianto Bukan Baru Pertama Kali Ini Mencuat Sebagai Sosok Dengan Elektabilitas Tertinggi Sebagai Calon Presiden Di 2024 Sudah Ada 5 Lembaga Survei Yang Menyatakan Demikian Februari Indobarometer Menyatakan Prabowo Adalah Calon Presiden Terkuat Elektabilitas Mencapai 22,5% Jika Responden Diberi Pilihan 22 Tokoh Nama Prabowo Juga Muncul Sebagai Tokoh Dengan Elektabilitas Tertinggi Jika Dibandingkan Dengan Anggota Kabinet Indonesia Maju Maupun Kepala Daerah Yang Hingga Saat Ini Masih Menjabat Hanya Gubernur Anies Baswedan Yang Menempel Ketat Jadi Ini Teman-teman Nama Pak Prabowo Memang Populer Di Kalangan Masyarakat Juga Juga Kemarin Pak Prabowo Sebagai Menteri Terbaik Di Kabinet Jokowi Saat Ini Jadi Penilaiannya Tentu Karena Kinerjanya Karena Semangatnya Karena Motivasinya Untuk Memperbaiki Bangsa Ini Jadi Motivasi-motivasi Itu Terus Ditambah Kinerja Yang Membuat Prabowo Subianto Sebagai Menteri Terbaik Di Kabinet Jokowi Kemudian Teman-teman Pada Bulan Maret Giriran Survei Sirus Network Yang Menyatakan Prabowo Adalah Sosok Capres Dengan Elektabilitas Tertinggi Yaitu 18,7% Ada Pula Anis Ganjar Sandiaga Uno Namun Elektabilitas Mereka Jauh Di Bawah Prabowo Jadi Sirus Network Juga Menempatkan Pak Prabowo Subianto Sebagai Capres Terkuat Terpopuler Dan Terbaik Kemudian Teman-teman Hasil Tak Jauh Berbeda Terlihat Dari Survei Yang Dilakukan New Indonesia Reset And Consulting Pada Juni Lalu Prabowo Memiliki Elektabilitas 18,9% Mengguli Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo Dengan Elektabilitas 14,3% Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 11% Jadi New Indonesia Reset And Consulting Ini Masih Menempatkan Prabowo Sebagai Calon Presiden Dengan Elektabilitas Terkuat Yaitu 18,9% Kemudian Teman-teman Giliran Karta Politika Yang Melakukan Survei Hasilnya Prabowo Menempati Elektabilitas 17,5% Tertinggi Antara Tokoh Lainnya Jadi Carta Politika Ini Juga Menempatkan Pak Prabowo Ini Menjadi Capres Terkuat Dengan Elektabilitas 17,5% Jadi Beberapa Lembaga Survei Ini Sudah Menurvei Capres Capres Yang Akan Misalkan Maju Nanti Menjadi Calon Presiden Di 2024 Tetapi Carta Politika Ini Berdasarkan Surveinya Menempatkan Pak Prabowo Sebagai Capres Terpopuler Dan Terkuat Kemudian Teman-teman Hasil Survei Dari Indikator Politik Ini Memperoleh Hasil Serupa Survei Dilakukan Pada Bulan Juli Lalu Yang Menyatakan Elektabilitas Prabowo Sebesar 16,2% Itu Teman-teman Beberapa Lembaga Survei Yang Telah Menurvei Nama Pak Prabowo Subianto Dan Beberapa Tokoh Lainnya Namun Akhir Dari Survei Itu Menempatkan Pak Prabowo Ini Capres Terpopuler Dengan Elektabilitas Tertinggi Ini Luar Biasa Dari Pak Prabowo Subianto Tetapi Apakah Setelah Pak Prabowo Mendukung Gibran Raka Buming Raka Kemudian Mendukung Bobi Nasution Di Pilkada Pemilihan Wali Kota Medan Dan Solo Apakah Hasil Survei Juga Masih Menempatkan Pak Prabowo Subianto Menjadi Capres Terkuat Terpopuler Dan Punya Elektabilitas Tertinggi Ini Yang Belum Disurvei Untuk Hari-hari Yang Berikutnya Jadi Ini Pilpres Masih Jauh Tetapi Beberapa Survei Yang Sebelumnya Menunjukkan Pak Prabowo Masih Terkuat Untuk Capres Di 2024 Nah Bagaimana Menurut Pendapat Apakah Pak Prabowo Layak Menjadi Capres Di 2024 Atau Berganti Generasi Yang Masih Segar Yang Masih Muda Ini Tergantung Pilihan Dari Masyarakat Dan Silahkan Teman-teman Tulis Di Kolom Komentar Apa Pendapat Teman-teman Terkait Capres Di 2024 Yang Menempatkan Pak Prabowo Subianto Yang Punya Elektabilitas Tertinggi Dan Terakhir Teman-teman Jangan lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh